Intro Eh kita pause dulu ya Kalau kalian belum subscribe youtube channel ini Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ya Dan buat kalian yang ingin nonton video memasak lainnya Jangan lupa untuk klik tombol notifikasi di bawah ini Dan kalau kalian suka dengan videonya Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian Yuk kita lanjut lagi nonton ya Halo sosial lovers Bertemu lagi dengan saya Indri Di kursus masak online bareng Sajid Sedap Nah semoga sosial lovers semua yang nonton Dalam keadaan sehat walafiat ya Dan kita kali ini akan membuat sesuatu yang masih manis Dan pasti seger banget nih Sesuai banget dimasama cuaca di sekitar kantor Sajid Sedap ini Jadi kita langsung aja yuk lihat dulu bahan-bahannya Nah yang pertama disini ada 800 ml susu cair Lalu ada 1 kumpus agar-agar bubuk Dan ada 1 sendok teh jeli instan bubuk Lalu ada 150 gr gula pasir 10 gr coklat bubuk Setengah sendok teh garam 2 buah kuning telur 250 ml krim kental Lalu ada 150 gr coklat masak susu Lalu untuk bahan karamelnya Ada 3 buah pisang yang sudah dipilih 4 bagian Dan dipotong-potong Lalu ada 2 sendok margarin 2 sendok makan gula baleng Dan ini untuk bahan saus panilanya Ada 500 ml susu cair 50 gr gula pasir 1 per 8 sendok teh garam Setengah sendok makan tepung maizena Dan setengah sendok makan air Lalu juga ada 2 buah kuning telur Dan nanti kita akan menggunakan Setengah sendok teh pasbar panila Nah itu tadi bahan-bahan untuk membuat Banana karamel puding nih Seselovas Sebagai seselovas yang sudah nonton Jangan lupa untuk absen Dan juga kalau ada yang ingin tanya Kalian langsung aja tulis di kolom komentar Selama live ini berlangsung Nah kita langsung aja ke cara pembuatannya Yaitu yang pertama kita akan membuat Saus panilanya terlebih dahulu Nah kita akan panaskan Nah hari ini saya akan ditemani oleh Kak Diani Yang akan nanti membacakan dan menjawab Pertanyaan-pertanyaan kalian dari Youtube Terus juga Instagram dan juga Facebook nih Halo Kak Indri Halo Kak Dian Apa kabarnya nih Kak Diani Baik-baik ya Nah ini kan cuacanya tuh mendung-pendung senduk Nah ya Ini cocok banget kalau misalnya kita tuh nikmatin puding Yang rasanya Pravery gitu kain-pery Iya campur-campur ya Jadi kita kan pakai buah juga disini Terus juga Coklat Nanti pakai saus panila juga Wah pokoknya Campur-campur tapi pastinya enak banget tuh Iya bener banget Dan karena kita udah mulai Banyak banget antusiasma Dari seselovas yang udah bergabung Contohnya dari Yansen Halo Yansen Halo Terus juga dari Ranti Setiawati Bukan baru hadir Halo Halo Selamat bergabung Dan juga dari Mimosa Rosadini Dari Balikpapan Halo Wah udah banyak banget ya Yang bergabung ya Kak Dian Iya Nah ini aku bikin saus panilanya dulu Jadi tersisuk air Terus juga ini pula pasirnya Dan juga garam Kita masuk sampai menit Nah Kak Infilih sekarang tuh kita tuh sebenernya bikin apa sih? Oh iya kita jadi hari ini Bikin banana caramel kuning Mesa Lovers Mesa Lovers yang lagi cari inspirasi Untuk bikin dessert Mungkin-mungkin kirim ya Ke saudara Ke tetangga Atau kerabat-kerabat yang mendorong malam Ketengku Itu boleh banget dibikininnya Dan juga ini juga bisa jadi satu Ide usaha loh Kak Dian Bener banget nih ya Mesa Lovers Jadi caranya itu cukup mudah Iya betul Sama kayak kita bikin puding-puding biasanya ya Kak Infilih Cuma nanti kan ini Perpaduannya beda nih ya Kan biasanya coklat Terus coklat aja Nah ini kita tambahin pisang Dan juga pake Karamel-karamel gitu Kak Dian Terus nantuin aja Nantuin like ini sampai website Buat tau Gimana step-stepnya ya Iya betul banget Nah kalo pisangnya yang dipake sendiri nih Kak Infilih ya Pisang apa sih? Kita pakenya kali ini pake pisang Ambon nih Jadi pisang Ambon tuh bukan dari Ambon ya Kak? Iya jadi jenis pisang Ambon nih Gitu Sasel Ambon Kalo misalnya adanya pisang Kepok Kira-kira boleh gak tuh Kak Indri? Oh mungkin kalo ini pisang Ambon aja ya Atau pisang-pisang lainnya nih Lebih manis ya? Iya betul Nah ini kita pake laurutan maizena Yang sudah dikasih air ya Baru kita masukin Ada yang bilang nih Kak Indri suaranya kekecilan kayak gitu ya Oh gitu ya Jadi kebetulan Kak Indri tuh belum makan ya Jadi agak kecil suaranya Bisa aja ya Kak Dian ya Aku makannya kurang banyak kayaknya Kak Dian ya Karena Kak Indri yang pengen banget Kasih resep Banana Caramel Pudding di Salsa Lovers nih Gila gede ini ya suaranya ya Semoga Salsa Lovers semua kedengeran nih Nah sekarang dalam proses apa nih Kak Indri? Ini kita lagi buat saus vanilanya terlebih dahulu Nah ini tadi semua udah ada susu Terus ada gula, garam Dan juga laurutan maizena nya kita tambahin Salsa Vanilla Sama sendoknya aja sedikit Nah udah Terus Kalau udah mendidih kayak gini Kita kecilin apinya kita ambil sedikit untuk dicampurkan ke penting seluruhnya nih Kak Dian Oke Ini sambil Kak Indri udeg-udeg ya aduh rasanya apa ya? Apa ya? Mengaduk-aduk gitu ya Kita bikin saus vanilanya ya Ini ada yang udah bergabung dari Enda Eko Wati Maleng hadir Halo malam Halo selamat bergabung Dari Red Nontab Zia Princess Jill Mohon maaf ya kalau misalnya salah ya Dari Pangkal Pinang Ini Kak Indri nih Wah jauh ya yang nonton kali ini ya Kita juga dari Liana Sena dan halo 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 selamat bergabung Dari Ari Rosalia Wanoso bahadir Halo selamat bergabung Nah Jadi penting banget ya kalau kita pakai telur kuning telur kayak gini Untuk di saus atau di puding gitu Kita ambil sedikit adonan puding atau sausnya itu Kita aduk-aduk nanti baru dimasukin lagi Terus juga jaman pakai api yang besar Pakainya api kecil aja Oke jadi tujuannya dimasukin sedikit ke dalam kuning telur tuh apa nih Kak Indri? Jadi nanti biar si puding telurnya tuh nggak langsung matang nih Pas dimasukin lagi ke adonannya Kak Dian Kalau nggak langsung matang nanti kita kayak ngerebus Indomie Eh maaf diseguh merebus Jadi ada sempurat-sempurat telurnya gitu jadi nggak cantik Kak Dian Oke Nah ini ada usul nih dari Liana Sungarga Kita usul dong nanti bikin puding yang edible flower buah segar katanya Boleh banget Boleh banget Kita mau makan dulu ya Bunga-bunga segar ya Kak Indri ya Terus juga nih ada yang nanya bikin apa Kak Corin Aduh kebetulan ini Kak Indri ya Kak Corin janwalnya hari Jumat ya iya, gapapa ya gapapa, kita kan satu tim ya iya, tetep satu tim terus ada yang udah bergabung banyak banget contohnya seneng nih aku nih, jadi semangat jadi semangat, betul jadi Christine Ishii nih, Jepang hadir Jepang, katanya, halo wah jauh ya, ini pasti kayaknya beda waktu ya sama di Indonesia iya kalo Jepang tuh Anya ngasih ya, bukan sih? bukan, oh bukan ya Arigato gak sih? kak Diani tuh lagi belajar ngawak sedikit iya, betul, jangan segang ya kak istri ya terus jadi dari Yanni Sabirin, Bandung hadir kumaha jaman wah, kalo ini bener nih kak Diani bener ya, dari Jeng Any Cibubur hadir mbak, halo selamat bergabung terus masih banyak dari Francis Kaluman dari Marcel dari Radisti dari Yanni Sabirin juga ini ada pertanyaan nih kak Enri oh iya nih, apa nih Radisti Sapphira Seregar maaf baru bergabung, ketinggalan gimana cara dapatkan resepnya mbak? oh untuk resepnya tuh nanti akan di-share ya sama kak Dian ya di akhir live ini jadi jangan kemana-mana dulu karena nanti di-share kalo untuk yang di Facebook terus juga pastinya ini resepnya udah ada di websitenya sajinsedap.com tapi kalo mau nonton lagi videonya dari awal ada di Youtubenya Kutus Nasak sajinsedap betul lengkap banget ya menonton videonya lagi bisa mau lihat resepnya aja lagi bisa banget betul dan ini gratis ya kak Enri langsung klik videonya langsung dari lajar biasanya kalo proses nasak online tuh berbayar gitu ya kak Dian ya ada yang 300, 500 itu juga ada tapi kita tuh gratis jadi kalo kak tuh untung banget langsung aja ambil ilmunya sebanyak-banyaknya tanya yang pengen ditanyain iya dan jangan mau nanya ya kak istri iya takut ah aku gimana gak perlu takut kalo mau belajar ya kak Dian ya nah ini kalo udah jadi di udah matang nih kak Dian nanti kita singkirkan atau sisihkan dulu ya oke kita langsung buat si adonan kulitnya nah dengan pudingnya ini juga pakai susu cair nah kebetulan nih banyak yang udah bergabung juga dari instagram nih ya ampun apa kabar instagram udah lama ya kita gak live di instagram ya nah ini buat yang kangen ya yang kangen sama live-nya saja yang sedap di instagram jadi nikmati dipuas-puasin ya kak ada dari Jumia Ninakini maaf kalo salah nama ya terus ada Afgan di 2018-19 Halo Afgan artis liya ya terima kasih cinta ya terus juga dari Maharisha maaf terlambat gak apa-apa kita baru buat nanti bisa dikontong pulang lagi pastinya video nya ya kalo di instagram ya terus dari Indonesia nih kalo mau bikin puding tapi gak mau pake gula pasir bisa diganti apa kalo mau bikin puding gak pake gula pasir itu bisa juga pake madu atau pilih bisa pake buah tapi buah-buahannya tuh yang manis jadi kita gak perlu tambahin gula lagi kaya mangga, mangga yang manis tuh ya terus juga banyak pilih lainnya bisa ditambahin ke pudingnya gitu jadi bisa mengurangi gula yang digunakan gitu atau mengganti gula yang digunakan gitu iya betul dan dari pertanyaannya tarih kairan yu sorry baru gabung kak itu apinya pake api kecil atau api besar nah kita pakenya api sedang aja jadi kita kan merebus susu cairnya dulu nih terus ini kita langsung tambahin aja ya gula pasirnya iya betul terus agar-agar dan jeli tubuh terus juga kita pake coklat dan juga mau masakan manis terus mau masakan yang asin tuh kita tetep pake garam ya kadian ya iya betul kak Indri jadi sekarang kita sedang membuat banana karamel puding ya sauce sauce iya betul banget i kadian jadi tadi kita udah bikin sausnya ini sausnya udah mateng terus kita lagi bikin adonan pudingnya dan nanti kita akan buat si banana karamelnya betul betul nah untuk sauce lovers mungkin nih ya yang lagi bingung bikin camilan apa buat si kecil ya kak Indri kalo misalnya dipakein micin gak boleh kayak kita sekarang bikin kreasi puding favorit iya betul banget nih terus juga kalo yang menghindari seperti kaldu kaldu-kaldu bubuk terus juga penambahan apa tadi kadian micin ya iya kalo fashion fashion itu boleh banget langsung aja cek aneka resep bisa jangan sedap karena emang kita kebanyakan tuh resepnya gak pake yang gitu-gitu jadi gula aja udah enak banget tuh kadian iya betul banget langsung di cek aja mau resep buat anak terus juga mau bakal ke kantor terus mau rusak sehat segala macemnya udah agak terus juga bisa beli tabloid kita ya kak Indri iya betul oh iya aku juga jadi inget nih kak Dian jadi resep puding ini nanti akan terbit di saji edisi 469 nih yang akan terbit di minggu depan nih so fast nah iya betul kalo misalnya bingung bingung eh kemarin tuh namanya apa ya iya nanti tuh resepnya ada tadi kan ada yang nanya juga kan resepnya ada situ terus juga ada 7 resep puding lainnya maksudnya yang heat-heat yang keren-keren dan gak kepikiran nih kalo ada keringnya kayak gitu beter nah ini kita masuk terus jadi tunggu sampe bedidih nanti baru kita masukin coklat dan juga si krim kentalnya nah krim kentalnya ini kalo mau dihilangkan diganti dengan susu caip semua itu juga gak apa-apa jadi optional aja krim kentalnya karena kalo buat jualan kan kita butuh bahan-bahan yang mudah dicari dan juga murah ya pastinya ya betul banget kak Indri nah ada yang tanya nih pasti ya kak Indri beli krim kentalnya itu dimana? oh pas banget ya krim kentalnya itu banyak banget di supermarket gitu ya kak Dian ya betul itu bisa banget didapetin krim kentalnya biasanya bentuknya tuh kotak gitu besar ada yang seliteran ada yang 250 ml oke sekarang kita tuang ya kak Indri iya betul ya buat yang bertanya-tanya ini resepnya bakalan di uploadnya dimana nanti bakalan Dian bantu upload ya di caption facebook kita gitu kalo misalnya pengen tau juga di instagram bisa langsung nanti Dian tulis di kolom komentar itu Dian udah baik banget ya share resepnya bantu share resepnya ini coklatnya juga kita masukin aja jadi ini tadi pake coklat bubuk terus juga pake coklat susu jadi ini pasti nanti rasanya akan coklat banget aduh wanginya kak Indri enak banget udah ngecium ya wangi manis gurih gitu ya susu gitu ya kak Dian ya ini ada pertanyaan bagusnya dari Francesca Luman ya kak sedap pemula udah gak ada lagi ya ya nah iya nih jadi kita udah tinggal cuma ada tablet saji aja di sotelopas nah di tablet saji itu juga udah lengkap banget ya sotelopas bisa langsung dapetin aja ada bentuk e-magazine nya juga ada yang bentuk fisiknya jadi mesti dicari begitu ya tapi gak usah khawatir kalo yang tablet-tablet lainnya itu udah gak ada karena kita tetep ee terus share resep terus kasih video di youtube dan di sejauh media lainnya ya kak Dian ya ya iya betul jadi kalo misalnya gak ada sedap pemula nih bisa langsung pilih tabloid sajinya ya kak Indri ya iya betul resepnya juga lengkap banget ya jadi resep-resep harian semuanya macam-macam gitu betul jadi banyak resep menarik buat resep lover misalnya pengen ide jualan gitu bisa langsung cek-cek gitu tabloid saji kita ada pertanyaan dari Yansen Harjoko kalo pake coklat masak nih itu tuh dilelehkan atau dipin? nah kalo mau dilelehkan dulu boleh tapi mau langsung dimasukin aja juga gak apa-apa nih sotelopas oke jadi ada 2 option ya tapi dimasukinnya tuh kayak terakhir aja mau usah terlalu lama dimasak gitu nah ini juga tekniknya sama kayak yang tadi sausnya jadi ini kan kita pake kuning telur jadi kita sendokin dulu ke kuning telurnya supaya itu nanti kuning telurnya gak berserabut gitu ya kak Dian ya oke jadi sedikit bagian dari si pudingnya itu dimasukin ke dalam telur ya kak Indri? iya tuh dikocok-kocok nanti baru dimasukin lagi atau dimasak lagi ke adonan pudingnya betul ada yang baru bergabung tanya nih kak Indri ini kita tuh lagi bikin apa sih? kita lagi buat banana caramel puding tuh sotelopas ya kita lagi bikin banana caramel puding nih kita pake pisangnya itu pisang ambon jadi kekentalanya tuh mungkin dilihat jadi kalo misalnya udah apa nih kak Indri? tercampur rata kak? atau apa-apa? apanya nih kak Dian? kalo misalnya dicampur dari puding ke telurnya jadi ini kan asal rata aja sih biarannya kalo udah rata nih kayak gini tuh kita bikin lagi deh ke adonan pudingnya sambil dan panu oke dapet banget ya terus dinyalain lagi tapi kecil aja seperti itu terus ke dalam panu terus deh sampai diambil ada ini nih Sarah dari Indah Ayu 302 suaranya kurang besar ga pake meripopot ya aduh Sarah kita kayaknya belum makan ya ini jadi kita gedein lagi ya suaranya ya sotelopas ya jadi kali ini kita lagi buat banana caramel puding nih nah tadi udah bikin sausnya ini lagi bikin adonan pudingnya nanti terakhir tinggal bikin banana caramelnya aja nah pertanyaan bagus juga dari Basalamah Fatmani Kak beli tabloidnya bisa dikirim ga? tentu bisa oh bisa banget ya sekarang sih udah canggih banget mau dikirim ke mana nih misalkan rumahnya di Kalimantan atau di Sulawesi bahkan luar negeri tuh bisa langsung dikirim aja ya Kak Dian ya betul nanti tinggal hubungin nih ya ke Instagramnya Sajian Sedap kita suka update ya jadi langsung aja pantengin di Facebook Sajian Sedap di Instagram namanya Sajian Sedap terus juga di Facebook Sajian Sedap nah iya betul banget nih Kak Indri kita selalu update kalo sajinya apa itu namanya terbit ya terbit betul nah boleh pisang raja ga sih Kak Indri? oh boleh juga tuh Kak Dian boleh ya hmm dan juga ada pertanyaan dari dress mom store mohon maaf kalo salah ya iya betul resepnya bisa diliat gimana nih gitu resepnya itu nanti selain ada di tabloid Sajian di Silipat 69 juga akan di-share sama Kak Dian untuk yang di Facebook terus juga bisa di-share juga di websitenya Sajian Sedap nah ini jadi si pudingnya udah mendidih kita tinggal habis jahit kayaknya mau uang lagi supaya nanti gampang uang ke gelas-gelasnya ya nah ini kita udah siapin gelas-gelasnya nah ini seperti aku bilang tadi kan ini bisa jadi inspirasi juangan jadi aku juga udah siapin untuk cup-cup puding seperti ini nih aduh menarik ya Kak Indri jadi pake yang plastik-plastik ini terus kita tuangnya nah ini lebih mudah emang pake jar seperti ini ya untuk uangnya ya oh jadi biar gampang ya Kak Indri ya iya betul terus tuangnya tuh jangan sampe penuh banget jadi 3 per 4 gelas aja karena nanti kan kita mau sajiin bersama saus dan juga ada banana caramelnya betul jadi pisangnya ini tuh gak dihancurin ya enggak jadi dikotong kotak-kotak gitu loh atau sesuai selera ya mau yang bulat-bulat juga boleh oke nah ini juga pertanyaan menarik dari Cia Fabrica kalau pisang kepek bisa enggak? iya nah jadi sebaiknya pisang yang digunakan itu pisang abon ambon aja gitu uli boleh lah ya uli juga boleh ya jadi yang manis ya Kak Indri ya iya betul nah gini nah terus juga kalau puding itu gak boleh langsung dimasukin ke dalam rukas ya jadi kita harus angin-anginkan dulu di depan kipas angin nanti kalau kira-kira uap yang udah hilang gitu perlu dimasukin ke dalam rukas iya betul nah ini jadinya banyak banget ini bisa ini kan disini ada 9 ini kira-kira masih bisa jadi untuk 16 lagi nih kan jadi berapa untuk 15? 15 ya? nah iya bisa jadi 15 ini kita dininkan dulu ya sesuai lovers ya ini sesuai lovers yang baru bergabung sekarang kita sedang membuat banana karamel puding nih ini jadi kalau misalnya pisang yang dipakai itu kita pakai pisang abon ya sesuai lovers iya kali ini kita pakai pisang abon nah ini tapi kita buat karamelnya dulu jadi karamelnya itu kita buat dari margarine kita pakai pisang abon ya terusnya sampai melelehkan dulu sampai melelehkan dulu pisangnya pisangnya harus tunggu sampai agak hitam biar manis atau gimana nih mbak? pokoknya pisangnya yang udah matang aja yang bisa dipisang kalau misalnya kita mau makan langsung itu kasih pisang pokoknya udah matang nah itu berarti udah bisa digunakan cuma ini emang aku kan terpreparenya dari potong-potongnya sebelum itu ya sebelum dimulai ya jadi memang agak mulai menghitam nih jadi potong-potongnya itu sesaat aja sebelum mulai dimasak jadi masukin gula palemnya jadi kita pakai gula palem untuk bikin karamelnya wanginya ya kak Indri enak banget kalau gula palem itu punya wangi khas gitu kak dia jadi enak banget dan juga ada pertanyaan nih kak Indri dari Frances Kalupan Laju dilendang air bisa gak ya biar cepat dini si pudingnya tadi kak Indri oh boleh jadi diloyangnya tadi dikasih air gitu ya kak Indri boleh banget apalagi kalau misalkan bikinnya dadakan ya terus mau burung dibawah tuh ya kan burung waktu cepat ya iya betul terus ada pertanyaan dari Yang Senha Joko kalau bikin karamelnya menggunakan butter boleh gak ya boleh banget jadi kalau kali ini kita pakai ini margarin ya nah ini kalau si gulanya sudah larut tadi tuh ya kita langsung meskin pisangnya terus kita langsung aduk cepat sampai pisangnya lagi udah deh iya nih ih ini wanginya enak banget kak di jalan iya aduh enak banget ya kak Indri ya ini wangi karamel, gula palem, gula palem, gula 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 gila terus katanya Nisa katanya katanya banyak nih suaranya kok kecil katanya gitu betul jadi kita usahakan untuk suaranya bisa besar ya kalau pes nah ini jadi kita aduk-aduk sampai dia agak lagu ya kita matikan deh aduh gampang banget ya kak Indri, cepat lagi ya dong nah ini udah ini bisa kita matikan semua mudah banget ya kita janji nah kita disini udah ada yang pudingnya udah kutu nih kayak gini santai banget ya kak Indri pakai cup-cup gitu disini pudingnya kan juga udah lebih coklat daripada yang tadi tuh ya jadinya nah ini langsung aja kita susun ya baru bergabung nih ya sekarang kita bikin banana karamel puding gitu ya betul banget nah ini tuh jadinya buat yang penasaran nih jadi si karamel, banana karamelnya itu dituang di atas pudingnya kayak gini nih terus ini aja deh ini wanginya enak banget ya ini wanginya enak banget ya ada yang sudah bergabung dari olgawani lagi bikin apa kita lagi buat banana karamel puding nih sesawafas ini udah tahap akhir banget karena kita tinggal nyusun aja tinggal bikin cantik-cantik gitu terus nanti langsung bisa ajiin deh iya betul nah ini mumpung live ya kak Indri iya apa tuh dia mau kasih tau kalo misalnya kursus ini tuh gratis ya kak Indri iya dong gratis banget jadi banyak DM dan sasalopers tuh yang nanya kak Indri gimana sih cara ikutan live nya gimana cara daftarnya kayak gitu kak Indri sama live nya berlangsung sasalopers tuh bisa nanya apa aja seputar tips memasak terus juga seputar resep yang lagi dibawain pokoknya bebas tanya jawab terus kalo mau request selanjutnya mau bikin apa itu juga boleh banget ya boleh banget misalnya mau tanya seputar loyang yang dipakai diameternya berapa gitu ya dengan cara apa ya nyimpen loyang apa segala macem pokoknya boleh banget ya langsung aja ditanyain iya betul terus juga kadang tuh ya kita udah gratis suka ngasih ini lagi giveaway gitu ya kak Indri selama live ya pokoknya seru banget deh aduh cantik banget nih sasalopers kalo misalnya punya usaha puding mungkin salah satu menu nya banana caramel puding ini ya kak Indri ya iya boleh banget juga dia jadi aku mau pindahin dulu ke tempat yang lebih kecil supaya maunya gampang ini terus tinggal di atasnya nih aduh meleleh kak Indri ini enak banget ya ini ada yang sudah request dari Idah Kusuma Dewi diberi topping krim atasnya ya katanya gitu boleh banget ya kasih fly ya kak Indri ya iya ini jadi ada sausnya jadi sepaket nih jadi gak cuma pudingnya aja langsung sama ada toppingnya dan juga ada sausnya betul kalo misalnya pas mau dijual gitu dikasih di botol kecil ya kak Indri ya iya ini kayak gini nih ya aku ada sedian juga ya cupnya kayak gini nih ini pasti nanti kak Dian mau langsung ambil satu ya iya betul langsung aku paketin ke rumah ya kalo bisa langsung ke Jogja bisa gak kayak gitu nanti jauh banget ya nantinya disana udah ini berubah tampilan betul nah katanya Tan Julianti nih seger nih dimakan siang-siang dingin puding badananya katanya badananya ya ya salah ketik ya mungkin ya gak apa-apa ya nah lapisan atasnya terdiri dari apa? dari Lily Feng Li oh ya yang bisa lagi kita tuang ini adalah saus vanilla nya ya terus juga tadi kan pake banana caramel kalo misalnya telat jangan khawatir nanti bakal dia share resepnya ya pokoknya gak usah khawatir ya hee dan social lovers mungkin yang telat di bagian promo like ini di instagram bisa di klik langsung ada resepnya nih kak Indri menarik ya menarik banget dong kak Dian hee gratis cuma-cuma nih terus kalo ini kan ada tutupnya ya tinggal langsung ditutupin waduh cantik dan kalo pas dijual ya kak Indri itu tuh pasti kan udah gak panas ya kak Indri ya iya betul dong jadi nih nanti baru dipet kan emang kalo puding tuh biasanya kita boleh bisa di stok ya jadi taruh di kulkas terus nanti tinggal di kirim-kirim aja wuh banyak banget nih kak Dian nih iya nih kak Indri kalo misalnya gak suka pisang boleh diganti apa nih kak Indri kalo gak suka pisang pengen aja nih ya mungkin mangga bisa gak tuh kak Indri oh bisa-bisa bisa ya mangga terus banyak sih buah-buahan lainnya ya ada tambah cantik banget nih kak Indri pake daun mih ya iya kita kan harus kalo mau risetin tuh harus dicantik-cantikin gitu kak Dian supaya makin terboda gitu ya hee apalagi di foto nih sasa lovers bisa langsung kalo misalnya gak ada daun mih bisa daun pandan betul? iya betul betul jalan daun yang lainnya kak Indri iya 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 tuh kita kasih juga yang cantik-cantik nih ini kan disanturnya ya ini ada yang pengen tau kira-kira kalau misalnya dijual itu kisaran berapa ya? oh kalo ini dijual sih jadi tuh kalo sasa lovers mau kasih yang berada jual untuk suatu produk itu tuh harus dihitung dulu modelnya berapa jadi bahan-bahannya terus nanti hasil akhirnya itu dibagi sama hasil jadinya misalkan nih satu resep ini 50 ribu nih kak Dian terus ada 10 buah dijadinya 10 kelas budingnya itu 50 ribu dibagi 10 nah itu jadi berapa tuh kak Dian? 5 ribu ya? iya nah berarti modal satunya 5 ribu tinggal ditambahin sama untungnya sasa lovers mau ambil gitu kalo misalkan udah 10 ribu boleh 7 ribu pulang, 8 ribu boleh gitu jadi harus tau dulu modalnya berapa gitu jadi gampang mudah gitu ya? ini gampang banget kan ya kan mungkin banyak yang ah aku gak bisa ngitung harga jual repot gitu ya padahal gampang banget cara nitungnya jadi gak usah takut untuk mulai berjualan sebelum ditutup nih kak Dian banyak yang nanya kalo misalnya satu resep itu jadi berapa kak? oh yang ini ya? yang ini itu jadi 15 kak ya kak Dian ya? iya nah ini dia nah jadi ini kita sudah selesai membuat bahan-bahan karamel kuning jangan lupa untuk diperhatikan di rumah dan juga ini resepnya nanti akan terbit di Tableau Saji edisi 469 terus juga bisa untuk ide jualan sosial lovers di rumah nih jangan lupa untuk diperhatikan sampai bertemu di kesempatan online berikutnya bye bye asa menari kesempatan oke untuk